Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya Mendukung upaya pemerintah dalam memerangi peredaran barang kena cukai ilegal, gempur rokok ilegal Satpol PP Kota Batu melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai Selasa 22 November 2022 bertempat di salah satu hotel di Kota Batu Kegiatan ini dihadiri oleh Ahmad Suprianto, Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum Satpol PP Kota Batu Arik Dwe Utami, Mantan Kabit Ketertiban dan Ketentraman Umum Satpol PP Kota Batu Krisno Budi Bagus Sasmito, Pejabat Fungsional Pemeriksa Beacukai Ahli Pertama Kantor Beacukai Malang serta diikuti oleh para anggota Satpol PP, TNI, Polri, dan Beacukai Malang Kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk mempersiapkan upaya pelaksanaan kegiatan gempur rokok ilegal agar bisa berjalan dengan baik dan pemerintah tidak henti-hentinya memerangi peredaran rokok ilegal di Kota Batu dengan gempur rokok ilegal Satpol PP Kota Batu mendukung penuh upaya Kantor Beacukai Malang melakukan penertiban peredaran rokok ilegal dengan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai Kegiatan rapat koordinasi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum Satpol PP Kota Batu Ahmad Supriyanto sekaligus membuka secara resmi kegiatan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi Acara dilanjutkan dengan pemamparan yang disampaikan oleh mantan Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum Satpol PP Kota Batu Arik Dwi Utami Dalam papanannya menjelaskan Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari pemenfaatan dana bagi hasil cukai tembakau atau DBHCHT dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Satpol PP bersama instasi terkait lainnya juga akan melaksanakan pemberantasan barang kena cukai ilegal pengumpulan informasi barang kena cukai ilegal dan operasi gabungan Sementara itu dalam papanannya narasumber kedua Krisno Budi Bagus Sasmito, pejabat fungsional pemeriksa BIA Cukai ahli pertama kantor BIA Cukai Malang menjelaskan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBHCHT dijelaskan alokasi peruntukannya untuk tiga aspek yaitu 50% untuk bidang kesejahteraan, 10% untuk bidang pendegangan hukum, dan 40% untuk bidang kesehatan dan Kota Batu menerima 2 miliar atau 10% dari total DBHCHT yang diterima sebesar 20 miliar rupiah Rapat koordinasi dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab terkait materi yang telah disampaikan kelas yang melakukan saat BPP adalah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang sudah direncanakan apa yang sudah direncanakan jangan sampai itu terlewat ya beleset ataupun tertimpa dengan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan itu dan pembekalan yang sudah kami lakukan pembekalan yang sudah kami lakukan mungkin bisa dioptimalisasikan di lapangan sehingga kegiatan dalam melaksanakan tugas tidak akan melanggar ketatuan-ketatuan yang sudah ada harapan kami ke depan memang satu Satwa BPP benar-benar mantap ya dari persolnya, dari tingkat SDA-nya ya sumber daya aparaturnya itu benar-benar mantap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang harus diemban tentang pelanggaran rokok cukai ilegal ini ya pelanggaran rokok cukai ilegal ini, itu yang pertama dan yang kedua memang di batu ini tidak ada pabrik rokok ya tidak ada pabrik rokok, tetapi berdampak juga karena ada wartan batu yang bekerja di pabrik rokok bekerja di pabrik rokok dan itu mungkin bisa lebih terjangkau lebih terjangkau dan yang ketiga adalah bagi kalau ditemukan memang ada pengedar atau penjual ya ada penjual rokok ilegal yang ditemukan dibantu sendiri itu harus ada penanganan yang lebih humanis seperti tadi disampaikan ada satu penanganan yang lebih humanis dan juga ada pemberdayaan saya yakin mungkin mereka melakukan itu mungkin dari sisi lain ya sisi lain yang paling pasti itu mungkin masalah ekonomi nah ini juga mungkin ada sedikit perhatian setelah kami dari Satwa BPP ini menemukan fakta-fakta di lapangan yang ada tentunya nanti akan kita angkat kita sampaikan kepada pimpinan tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan Iwan Nikmawan melaporkan